Karena akhlak itu bertingkat-tingkat maka perlu diketahui bahasanya Akhlak yang paling rendah tingkatannya itu adalah tidak mengganggu orang Cukup dengan tidak mengganggu orang, tidak membuat orang jengkel, tidak membuat orang sebel meskipun tidak membuat orang bahagia Yang penting tidak mengganggu, tidak jahil, tidak usil, tidak membuat orang marah, tidak membuat orang senewan, tidak membuat orang gonduk, tidak membuat orang emosi, tidak membuat orang sedih, tidak mengganggu Itu akhlak mulia level paling rendah, tidak mengganggu orang-orang di sekelilingnya, tetangganya, kawannya, saudara-saudaranya, kerabatnya Tidak ada yang dia ganggu dengan lisannya dan perbuatannya Dan ini sudah terpuji, sudah terkolong sebagai muslim sejati Sebagaimana Sabda Nabi SAW Sesungguhnya muslim sejati adalah Orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lisannya, dengan lidahnya, tidak pula dengan tangannya Dengan gangguan lisan, boleh jadi Gangguan lisan itu bentuknya teriak-teriak, ngobrol keras, tengah malam Atau gangguan lisan dengan ngumpat-ngumpat orang, misuh kata orang Jawa, nyajimaki, sumpah serapah Atau kemudian dengan membicarakan orang di belakang komentar negatif orang lain Atau bahkan malah lebih jelek lagi, bikin berita bohong tentang orang Orang itu begini-begini, padahal tidak demikian Atau kemudian gangguan dengan tangan Boleh jadi parkir yang mengganggu Parkir nutup pintu rumah orang, ruang sampah, sembarangan Sehingga menebarkan bau di mana-mana Atau bau yang tidak sedah Dan gangguan-gangguan tangan yang lainnya Maka ini tingkatan akhlak mulia yang paling rendah Tidak mengganggu orang lain meskipun tidak membantu orang Bantu orang tidak pernah Sekedar tidak ganggu Bantu orang tidak, membahagiakan orang tidak, menyenangkan orang tidak Namun tidak mengganggu